Saya menggarisbawahi, pelajaran termahal bagi demokrasi adalah memilih pemimpin yang betul-betul tepatan. Terima kasih. Sangat layak kita dalami bukan sekadar secara technicality ataupun prosedur formil belaka, tetapi deep inside the trend kita perlu lihat. Makanya temanya Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi, karena demokrasi mati tidak tiba-tiba, tetapi dia selalu bertahap kehilangan kebebasan sipil, kehilangan keberanian menyatakan pendapat, sikap aparat yang represif, sehingga pembiaran dari pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Karena itu, izinkan pada kesempatan kali saya memandang dari tiga hal. Yang pertama tentu kerangka aktor sistem dan kultur perlu kita lihat. Di negara kita, antara aktor sistem dan kultur, aktor sangat berperannya. Dan karena itu, izinkan pada kesempatan pertama ini saya melihat dari perspektif leadership seorang Jokowi. Leaders do the right things. Dia melakukan sesuatu yang benar. Value, arah, visi. Sementara manajer, do the things right. Melakukan sesuatu dengan benar. Ketika menyatakan, yang tidak setuju pergi saja ke MK, sebetulnya beliau tidak lagi leader. Tapi sudah manajer, atau mungkin juga worker. Karena ketika leader, dia langsung mengikat. Kalau bahasa Nabi kan, Dan tanggung jawab setiap pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban. Dan tanggung jawab itu bukan berakhir di dunia saja. Bahkan akhirat. Makanya dari tujuh golongan yang mendapat perlindungan di hari akhir nanti, yang disebut pertama itu imamun adil. Imam yang adil, kalau definisinya adil, yang Bung Roky sudah bahas beberapa yang lalu, no one left behind. Ini bukan no one left behind. Bisa jadi half behind. Separuh yang tertinggalnya. Sehingga ini betul-betul sesuatu yang harus kita cermati. Karena itu, Nyun Sewu pada kesempatan kali ini, karakter seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi kultur dan sistem yang dibangun. Kalau teman-teman ingat, kita sempat berbincang dengan Pak Sudirman Said di forum ini. Beliau pernah hadir di rapat paripurna, atau rapat plenonya kabinet-kabinet gitu loh. Satu presiden mengangkat sekitar 50, the best talented person in Indonesia. Baik itu menteri atau kepala lembaga. Sebagian kepala lembaga dipilih oleh DPR, tapi panselnya selalu dari pemerintah. Kalau 50 orang terbaik ini betul-betul dipilih berbasis merit system, berbasis etis, berbasis konstitusi, maka inilah the best player yang akan memikul beban Indonesia. 50 ini memilih 500 dirjen, 500 dirjen dia akan memilih 500 ribu direktur. Dan inilah orkestrasi yang luar biasa ketika seorang leader betul-betul mampu melihat apa yang ada dan dirasakan oleh masyarakatnya. Termasuk betapa beratnya publik, kena COVID-19, betapa tidak memiliki hati ketika dalam keadaan berat, diberikan kado pahit omnibus law. Sehingga saya menggarisbawahi, pelajaran termahal bagi demokrasi adalah memilih pemimpin yang betul-betul tepat. Terima kasih telah menonton!